selamat pagi saudara-saudara disini saya mau bersaksi bahwa beberapa waktu yang lalu tanggal 29 Juni saya merasakan kepala saya pusing panas batuk saya dibawa ke dokter sama anak sudah itu hari kedua tidak ada perubahan saya dibawa lagi ke dokter karena saya merasa lemas dan setelah itu hari ketiga penciuman saya hilang saya taruh minyak kayu putih di hidung saya tidak tidak ada baunya sama sekali saya dibawa lagi ke dokter ketiga lantas sampai di dokter saya langsung di swab hasil daripada swab menyatakan saya positif saya pulang ke rumah anak-anak saya khawatir tapi tidak bisa menjaga saya saya sendirian di rumah sepanjang malam tidak bisa tidur saya berdoa Tuhan tolong sembuhkan saya tolong sembuhkan saya itulah doa saya hari keempat saya tergeletak tidak mau makan bahkan minum pun saya susah sepanjang hari saya tergeletak anak-anak hanya datang paling paling ngantar bubur atau ngantar buah saya disuruh makan yang banyak tapi pertama saya sendirian tidak ada nafsu makan saya hanya berdoa Tuhan saya mau sembuh Tuhan saya mau sembuh itulah yang saya ucapkan sepanjang hari dengan kesendirian saya setelah itu hari ke lima saya berpikir saya masak saya masak air panas setengah panci langsung setelah mendidih saya taruh garam kasar tiga sendok makan terus saya pakai ini air eco-enzyme yang saya produksi sendiri sebanyak lima botol lima tutup botol aqua saya campur dengan air panas tadi setelah itu saya tutup si panci tadi saya taruh di lantai saya ambil bangku kecil saya ambil spray saya tutup badan saya semua dengan hanya pakai daleman saja saya lakukan itu dengan membuka tutup panci perlahan-lahan supaya panasnya tetap stabil ke muka saya dengan mata tertutup saya lakukan itu selama 20 menit setelah 20 menit saya merasakan badan saya semuanya seperti mandi saya lap semuanya badan saya saya pakai baju saya saya merasakan sedikit ringan di dalam tubuh tubuh saya saya tidak batuk lagi setelah itu saya tidak tidak pusing lagi pusing saya berkurang demam saya juga berkurang banyak saya bersyukur kepada Tuhan Tuhan tolong dengan air panas air garam ini saya boleh dipulihkan saya mohon kepada Tuhan Tuhan mungkin menjawab permohonan saya dan memang dijawab hari ke-6 saya merasakan lebih enak lagi dan saya terus tidak lupa kumur-kumur dengan air garam saya lakukan itu tiga kali selama saya sakit puji Tuhan hari yang ke-9 saya sembuh saya sudah pulihkan saya sudah bisa ngapa-ngapain sendiri saya sudah bisa memasak makanan saya sendiri meskipun selera makan saya belum stabil tapi saya berusaha memakan sedikit demi sedikit dengan anak-anak terus telepon makan yang banyak minum air putih yang banyak itulah yang terjadi kepada saya dan saya sekarang sudah sembuh sudah sembuh betul saya juga berdoa kepada saudara-saudara semua yang masih terpapar atau yang dalam pemulihan semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita semua terima kasih inilah kesaksian saya untuk saudara-saudara semua terima kasih